Buya Yahya menjawab Mengamini doa ada beberapa macam model Jika ada orang non muslim Tiba-tiba datang kepada Anda Ya semoga rizkinya banyak Anda boleh mengamini amin Kenapa dia hanya mengomong semoga rizkinya banyak Amin ya Anda kepada Tuhan Anda Allah itu sah Karena dia tidak menyebut sama sekali nama Tuhannya Semoga rizkinya banyak Lancar kelahirannya amin Karena Anda mengamini kalimatnya Bukan mengamini doanya Kalimatnya Anda dengar di kuping Anda Anda aminnya kepada Allah Baik ini yang pertama Ini tidak dosa kalau model ini Yang kedua adalah Dia menyebut Tuhannya Dia menyebut Tuhannya Nah ini kalau Anda mengamini aminnya dia Seolah-olah Anda menyetujui Mengamini Kalau dia menyebut nama Tuhannya Maka ada dua kemungkinan Anda dosa besar atau Anda keluar dari iman Oh berat ini dua-duanya Dosa besar Anda tetap yakin Tuhannya Allah Tapi Anda mengamini amin bahasa basi Amin amin Aminnya Anda pohon Anda tidak percaya dengan Tuhannya Tapi ngapain ngomong amin Dia menyebut Tuhan apa Wahai Tuhan batu Wahai Tuhan burung Kabulkan kabulkan hajatnya orang iman orang ini Anda ikut amin Anda meyakini dong Tuhan burung Anda ngapain ngapain ini Kalau Anda tidak meyakini Anda dosa Kalau Anda meyakini Anda syirik Makanya doa bersama itu tidak sah Doa itu sendiri Kalau ada orang punya Tuhan yang masing-masing Dia mendoakan kita urusan dia Kalau kita mendoakan mereka Semoga dapat hidayah Tapi kalau kita mengamini Maknanya apa Dia mengatakan Hei Tuhan burung Berikan keselamatan di negeri ini Tuhan burung Anda ikut amin Kabulkan bahai burungan Begitu kan kurang aja Namanya ini menyikutkan Allah Kalau Anda meyakini Kalau Anda tidak meyakini Anda dosa Karena kalimat amin Anda Ada hubungannya dengan doanya orang tersebut Kecuali jika ada orang tadi Orang non-muslim berdoa Tanpa menyebut nama Tuhannya Lalu Anda mengamini Anda mengamini kalimatnya Kalau Anda mendengar Dia menyebut nama Tuhannya Kemudian Anda mengamini Dengan keyakinan Hanya Allah yang mengkabul Maka Anda dosa Karena Anda menghubungi Menghubungkan amin Anda Dengan kalimat syirik Tapi kalau Anda meyakini Tuhannya juga mengkabul Anda syirik keluar dari iman Dua-duanya dosa besar Hati-hati Sederhana seperti itu Tapi kalau ada seorang muslim Seorang mu'min Non-muslim Karena interaksi dengan kita Masya Allah Dia ngomong Oh anaknya baik Anaknya soleh Dia ngerti bahasa soleh Semoga lancar semuanya Amin Gak apa-apa Dia doain lancar Amin kita kepada Allah Tuhan kita Karena dia tidak menemukan nama Tuhannya Kalau sudah sebut nama Tuhannya Kita mengamini sambung kita Gak mungkin Gak bisa kita Saya maksud saya ke Tuhan Kalau maksudnya Tuhanmu Diam-diam aja Ngapain kau sambungan dengan aminnya orang tersebut Maka doa bersama Itu adalah unik Doa bersama lintas agama Itu unik Aneh Sebetulnya sederhana Orang di luar Islam Gak perlu juga Kok dengan doa kita Mereka tidak percaya dengan Tuhan kita Mereka memang ketawa Ya orang Islam Gak perlu deh Ente doain aneh Dia mengerti anak ente Gak kira-kira Gak perlu deh kamu doain saya Saya tidak berkelas Sama Tuhanmu Tuhanmu bisa gak ngasih ke saya Kan begitu sebetulnya Ngapain kita maksain doain mereka Sama Yang punya Ngaku Ngakui Tuhan selainnya Yang gak mau dengan Doa dari temennya Asalnya itu Itu kan ya bahasa-bahasa Kebohongan yang paling besar itu Pura-pura Amin Amin Coba kalau terangkan Amin Gak percaya sama Tuhan Kan malah nyakiti itu nanti Doa sendiri-sendiri Orang Nasroni doa dengan kaum Kristiani Kaum-kaumnya Orang Yahudi dengan kaumnya Orang Hindu dengan kaumnya Orang Muslim dengan kaumnya Selesai Indah Gak harus Ini adalah action saja Action Kebersamaan Action toleransi Apa itu gak faham maknanya Toleransi gak harus dengan seperti itu Toleransi itu tetangga kita yang Nasroni Kelaparan kita wajib kasih makan Sakit kita obati Itu Gak boleh kita ganggu rumahnya Gak boleh kita ganggu Kalau ada pencuri Harus kita Hukumi pencuri Itu yang kita jaga Bukan Doa bersama Itu keunikan Gak faham kali itu Makanya Saya gemes dengan hal lain semacam ini Kenapa dibaksa Orang mereka sendiri juga gak mau Doa kita kok Karena gak percaya Anggap saja orang yang paling hebat Dalam kaum Muslimin Doanya sangat dikabul Mendoakan mereka Mereka akan tertawa Yang kamu doa sampai cukup Terbalik juga percuma Karena Pak Tuhanmu gak bisa ngasih ke saya Kan dia gak kepercaya sebetulnya Makanya aneh betul sebetulnya Tolonglah Kalau berbuat itu pakai cerdas Pakai faham deh Jangan hanya ikut-ikutan Ngetren Doa Lintas agama Kalau makan bersama sih oke Ini daging sate Saan ujung sana Daging babi Urusan Yang penting yang masak sendiri-sendiri Hanya kebetulan kita ingin Membuat kebersamaan begitu Tapi bukan urusan ibadah Seperti itu Semoga Allah menjaga kita semuanya Mengampuni kita semuanya Menjaga keharmonisan Antara agama di negeri kita ini Yang sudah lama Baik Jangan baik diganggu dengan orang Itu orang-orang model Model itu orang-orang aneh sebenarnya Bukan menambah indah Menambah harmonis Justru malah menjadikan orang Di luar Islam Suudun kepada orang Islam Yang lainnya Gara-gara model manusia-manusia Yang sok Pluralis Toleransi Tolerir Sok-sok Seperti itu Merepatkan orang itu Semoga Allah mengampuni semuanya Allah Alhamdulillah Baik Buya tanpa kita telah kembali masuk Satu penelpon Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salawatnya Ibu Allahumma silih Alasidina Muhammad Allahumma silih Dengan Ibu siapa dari mana? Dengan hamba Allah Dari Riau Baik Bu bisa silahkan bertanya langsung Kepada Buya Buya Saya mau Sedikit Bertanya Saya menjadi Istri kedua Dan ketika menikah dulu Suami tidak mau jujur Kepada istri pertama Tapi Setelah menjalani beberapa bulan Saya mencoba untuk jujur Kepada istri pertama Namun istri pertama Tidak mau menerima Dan marah-marah Lalu menyuruh suami Mentala saya Tapi sampai saat ini Suami tidak mau mentala Dan Untuk saat ini pun Suami dilarang ketemu sama saya Tapi Suami itu tetap bertemu dengan saya Dengan bersembunyi-sembunyi Dari Yang pertama Padahal saya Niat saya untuk jujur Dengan yang pertama Agar dia tidak selalu Dibohongin Dan Saya bisa merasakan Perubahan dari suami Ketika sebelum Menikah lagi Dan setelah menikah Niat dia untuk Berpoligami Satu Ingin merubah Diri dia Agar tidak Berbuat yang Tidak-tidak Diinginkan Sebelum-sebelumnya Jadi Ketika dia Mengasih arahan Kepada istri Pertamanya Agar ia tidak Melakukan hal-hal Itu lagi Namun istri pertama Tetap tidak Memerima Dan dia berkata Lebih baik Si suami Ya mencari Hiburan yang sesaat Daripada mempunyai Dia dimadu Itu gimana Ustaz Apakah saya harus Mempertahankan rumah Tangga saya Atau Kesehatan menyudahinya Mohon Nasihatnya Ustaz Baik Anda sebagai Istri yang kedua Selagi Anda Menikah Dengan Laki-laki tersebut Karena Allah Dan Anda Sudah tahu Wasanya Beliau adalah Statusnya bersuami Maka Anda Harus sudah tahu Gambaran Pait Manisnya Yang akan Anda Temui Resiko-resiko Itu sudah harus Anda Anda persiapkan Kalau Anda Sudah memahami Resiko-resiko Yang akan Anda Temui Maka resiko itu Bukan sebuah resiko lagi Contohnya Dari awal Mungkin suami Anda Sudah membatasi Pertemuan Mungkin berjanji kepada Anda Tidak bisa bertemu Setiap saat Apakah sebulan sekali Atau seminggu sekali Kalau Anda memang Pada dasarnya Menerima itu semuanya Terima sesuai dengan Perjanjian Anda Maka kalau Anda Dari awal Sudah Anda pangkas Tuntutan Anda Meminta lebih Maka Anda akan Menemukan kebahagiaan Bisa? Dengan kebahagiaan Biarpun hanya Ditemui seminggu sekali Kan memang Kemampuan suami Anda Seperti itu Dan Anda bukan Perempuan rendah Bukan Anda lebih cerdas Daripada yang lain Daripada yang Na'udubillah Melakukan keharoman Anda Akan tapi Ketahui lah bahwa Anda bantu dong Suami Anda Jangan malah merayuk Ada sebagian wanita itu Menjadikan seorang Laki-laki itu Berani melangkah Karena Calon istri kedua ini Telah menjanjikan Kesiapan-kesiapan Yang banyak Dengan bermacam-macam Resiko Setelah Sang suami Tiba-tiba melangkah Tiba-tiba berubah Ini akan jadi Malapetaka Kemudian juga Tidak harus Misalnya Anda Melakukan yang demikian itu Berterus terang dengan Istri yang kedua Yang pertama Karena mungkin Sang suami tersebut Ingin mencari yang halal Mencari wanita Yang bisa nerimanya Biarpun tanpa harus Diketahui oleh Istri yang pertama Mungkin Laki-laki tersebut Sangat menghargai Istri yang pertama Sehingga Jangan sampai hal yang demikian Mengganggu hatinya Semestinya Anda Juga komitmen dengan ini Yang penting Kebetulan Anda terpenuhi Dan Anda mungkin Sangat jauh Lebih Karena Anda sebagai wanita normal Daripada Anda tidak Mempunyai suami Ini nasihat Udah istri yang kedua Jadi sesuai Apa yang pernah Anda Sepakati Itu yang harus Anda Pertahankan Akan tapi bersama Berjalannya waktu Mungkin akan tumbuh Rasa Senang Anda Cinta Anda Biasanya Anda akan tidak merasa Cukup kebaikan yang diberikan suami Akan tapi ingin tambah Karena apa? Anda mencintai Hari pun akan Minta tambah Dan seterusnya Itu wajar Akan tapi Anda harus tetap Dengan prinsip yang pertama Selagi istri Suami yang Suami tidak ingin memberitahu Seharusnya Anda tidak Suami memberitahu Karena apa? Suami Anda lebih tahu Tentang keadaan istrinya Apalagi tadi dibaca Istrinya sampai Malah mengizinkan Suaminya cari kesenangan Sesaat daripada harus menikah Ini kan bahaya banget itu Anda soleh Anda jaga suami Anda Anda jangan sampai Minta cerai Karena apa? Kalau kelepas dari Anda Jangan-jangan menuruti Petunjuk dari istrinya Lalu mencari yang haram Sesaat Anda tetap pertahankan Anda jaga Dan Anda menerima Dan Anda pun harus siap Dengan cara semacam ini Anda tetap Berjuangkan kebaikan Untuk diri Anda sendiri Dan mungkin Anda nyaman Sebetulnya Banyak wanita Seperti Anda menemukan Kenyamanan Karena suaminya Akhlaknya baik Dan sebagainya Anda pun Kalau Setelah istri dikasih tahu Kemudian pakai Sembunyi-sembunyi Itu kan akibat Daripada apa yang Anda lakukan Karena Anda tiba-tiba Nyampaikan kepada istri yang pertama Menyampaikan istri yang pertama Lalu menjadikan Sang suami Untuk ke rumah Anda Menjadi serba salah Sehingga waktunya Semakin dikontrol Dibatasi Sehingga Ini buah daripada Itu semuanya Maka Anda terima itu semuanya Tapi ingat semua jalan ini Karena Allah Subhanallah Suami Anda menikahi Anda Kok Dengan cara yang halal Menunjukkan dia adalah Orang yang takut kepada yang harum Ini nasihat untuk istri yang kedua Jadi terima Dengan ketabahan Anda Itu yang menjadikan Anda Semakin sempurna nanti Anda semakin nyaman Biarpun hari yang diberikan kepada Anda Tidak seperti yang lainnya Ketailah Serahkan semuanya adalah Kepada Allah Semoga Allah Mudahkan Dengan panjatan doa Di saat bertemu dengan suami Anda Akan semakin maksimal Anda Dengan jarang bertemu Yang penting hati Anda terjaga Kemudian Anda harus tahu bahwasannya Istri yang pertama jelas terlukai Mernuk Sakit secara 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 Manusiawi Akan tapi Bersama Bergantinya hari Mungkin baiknya Anda Anda tidak pernah melabrak Anda tidak pernah ini Dia manusia Dan mungkin dia orang punya iman Akan berubah pada waktunya nanti Pada akhirnya Jadi Anda Anda Tidak perlu memancing emosi Tidak perlu memancing emosi Menampakkan sesuatu Kepada Kepada istri yang pertama Ini nasihatnya Karena sudah teranjur Banyak Istri kedua Ini begitu ternyata Niatnya tidak baik Setelah menjadi Merong-rong Akhirnya suami menjadi kelabakan Akhirnya dolem kepada istri yang pertama Na'udhu Kami baca Anda InsyaAllah wanita yang baik Solehah Dan bisa menyelamatkan suami Anda Kemudian Semoga ini istri yang pertama Juga mendengar Kalau sampai keluar dari Seorang istri lebih baik Suaminya melakukan yang haram Daripada harus nikah Laki Poligami Iman yang kropos Na'udhu Jangan sampai menyamakan Antara syariat Nabi Muhammad Dengan syariatnya iblis Ini Jangan sampai ada wanita semacam itu Dan hendaknya Dan katanya sudah Diajak diskusi oleh sang suami Tetap saja Keras hati Sang istri Berkeras kepala Tidak mau ini Hendaknya menjadi wanita yang cerdas Kalau memang suaminya adalah Memang Ya mohon maaf kita Anda sendiri Mungkin Kalau dia mendengar Kalau dia mendengar Yang lebih tahu adalah Istrinya sendiri Tentunya ya Jangan egois Kalau memang ternyata Suaminya memerlukan yang seperti itu Kemudian sang istri Ada kelemahan dan sebagainya Sampai berani mengatakan Lebih baik mencari kesenangan Itu kan menunjukkan Bahasanya mungkin Sang suami Sangat membutuhkan pada yang itu Dan Dan mungkin Suami tersebut Sangat soleh Sangat baik Sehingga tidak mau melakukan yang haram Sehingga harus melakukan Dengan cara semacam itu Maka sebagai istri yang pertama Hendaknya ya Mengerti kebutuhan suami Pertama Penuhi dengan diri anda sendiri Kalau ternyata diri anda sendiri Masa tidak mampu Jangan sampai mengatakan Cari lebih baik Cari yang haram Ma'udhu bilang Itu adalah khawatir Iman anda dicabut Tinggal sekarang Bagaimana sebagai istri pertama Tarik kembali suamimu Bukan berarti suruh mencerai Karena menikah dengan istri yang kedua Alah dengan cara yang halal Tidak diperkenankan Siapapun menyuruh mencerai Dalam keadaan yang halal Itu janji dengan atas nama Allah Maka bagi anda adalah Wahai istri yang pertama Kalau namamu azizah Jadilah azizah yang baru Kalau namamu waisyah Jadilah isyah yang baru Arti apa? Membuat perubahan yang dahsyat Layani-layani suamimu Dengan penuh kasih sayang Tampakkan Kedekatanmu dengan Allah SWT Agar suamimu Semakin menyayangimu Dan mencintaimu Setelah itu apa? Yang adanya keindahan Urusan suamimu Telah menduakan nikah Itu adalah urusan Urusan-urusan Itu beban bagi sang suami Dia harus memberikan nafkah Dia harus ini beban Satu sisi Memang satu sisi adalah Urusan syahwatnya Tapi satu sisi adalah Dia beban juga Karena apa? Harus memberi nafkah Ada tanggung jawab Bagaimana kalau punya anak Dan sebagainya Kalau dia orang beriman Kejauhan tidak punya iman Asal punya anak sana Lompat sini Lompat sana Main tok Itu semua Semoga Istri pertama tadi Semoga suami anda Adalah suami yang benar-benar Soleh Kalau anda Perlu membuat pembendahan Karena anda sampai Mengatakan boleh Melakukan yang haram Itu adalah bahaya sekali Kembalikan suamimu Kepadamu Tanpa harus Kolepas daripada istri Yang kedua Diskusi yang baik Kemudian Nasihat buat suami Ini semuanya Kalau begini Harusnya Semuanya Tidak boleh Ada keluar liman Dari salah satu pihak Sebagai suami Maka ketahilah bahwa Apa yang anda lakukan ini Harus sudah Berdasarkan sesuatu Yang anda pertimbangkan Bukan hanya Sekedar Hura-hura Ngikuti tren Kayanya orang Namanya poligami Dan sebagainya Tingkatkan Kedekatanmu Kepada Allah Bahasanya Anda melakukan itu Karena Allah Supaya anda terjaga Menjauhi daripada Keharoman Mungkin godaan Bagi anda teramat besar Mungkin anda orangnya Mungkin orang mampu Orang apa Orang Atau mungkin godaan Teramat besar Maka Jadikanlah Pernikahanmu itu Adalah untuk menjauhkan Daripada keharoman Dan kemaksiatan Ini yang pertama Jadi tujuannya adalah Untuk itu Untuk menjauhi Kemaksiatan Kemudian juga Untuk Mendapatkan yang halal Kemudian setelah itu Hati-hati Jangan terlintas Di hati anda Hanya untuk Main-main saja Jangan terlintas Di hati anda Untuk main-main Yang ketiga Selanjutnya Anda harus lebih Berperan lembut Kepada istri yang pertama Karena apa Anda telah membuat Dia sedih Kompensasinya Adalah anda sabar Kalau dulu dia marah Anda boleh membalas Dengan marah Mungkin Biarpun itu Tidak diperkenankan juga Marah kok Dijadikan kebiasaan Agar tapi Sekarang harus meningkatkan Ketabahan dan kesabaran Karena kekurangan Di diri istri anda Anda sabar Karena anda sudah punya Hiburan yang halal Jangan malah Kebalikannya Wah dibandingkan Yang pertama jadi Dijelikin banget Wah dimusuhi Dihindakan Wah tidak bisa begitu Anda harus lebih bijak Lebih Sampai anda Menjadi Figur laki-laki Yang betul-betul Dikakumi oleh istri pertama Dan istri yang kedua Sehingga Akan terjadi Kedamaian nanti Pada akhirnya Di dunia Menuju kedamaian Yang tidak benar adalah Seorang suami adalah Memihak Tidak menampakkan Keadilan Artinya Memihak Tanpa ada Darurat Sementara ini memang Anda melakukan Seolah-olah Tidak adil Tapi istri kedua Asalkan bisa nerima Adalah hal yang sah Kemudian Bagi semuanya Yang mendengar suara ini Yang mendengar suara ini Bagi wanita Ya Sebisa mungkin Menikahlah dengan Yang belum menikah Kan tapi Suatu ketika Bisa saja Seorang menikah Wanita menikah Dengan orang Yang sudah menikah Ada pertimbangan lain Tentunya pertimbangannya Semata-mata adalah Untuk kebaikan Dan keselamatan Di akhirat Nah utuhilah Jangan semata-mata Urusan materi Wah dia kaya Nanti tidak bisa lama itu Akan tapi karena Kebaikan Mungkin Wanita tersebut adalah Kalau seandainya Aku menikah Dengan seorang laki-laki Yang utuh untukku Khawatir aku tidak bisa Melayang dengan maksimal Oke lah Saya menikah dengan Laki-laki yang sudah punya istri Dengan catatan Karena Allah Sehingga kalau sudah niatmu Karena Allah Tidak akan ada niat Untuk merongrom Kemudian bagi laki-laki Jangan poligami Jadikan kuyonan Dikit-dikit ngomong Poligami Poligami Anda akan merendahkan Poligami Ini adalah syariat Nabi Muhammad Jika memang Sudah pada waktunya Dimudahkan oleh Allah Lakukan dengan penuh Ketawaduan Bukan sombong-sombongan Di antara temannya Wah istrimu berapa sih Wah Allah Kaya begitu Isterinya cuma satu Istafi Allah Oh Ini kan Mengompori orang Untuk Tidak semua orang Bisa melakukan yang sama Anda bisa menikah Dua, tiga, empat Tapi orang lain Belum tentu Jangan disamakan Jangan dibikin main-main Syariat Nabi Muhammad Ini ada orang Kedua-kedua Kedua-kedua Poligami Ya Ustaz Masya Allah Ustaz gagah Ganteng begitu Istri cuma satu Ya Ustaz Ya Allah Tidak boleh main-main Poligami Memang hanya untuk urusan Poligami ada maksud Di balai itu Semua ada tujuan Tujuan Nah ini ada maksud Baik Jadi para suami Jangan main-main Poligami Jika memang Harus melangkah ke sana Pikirkan dulu Keselamatan Apa sih masalahatnya Disambil itu semuanya Jadi kalau-kalau Main-main Lompat sana Lompat sini Main-main Main-coba Main-coba sana Main-coba sini Na'udzubillah The walk Nabi marah Dengan orang semacam itu Tapi harus ada tujuan Tujuan pertama adalah Mendekatkan diri Menjauhkan dari keharaman Mungkin dia laki-laki Yang Masya Allah Subhanallah Mungkin oleh Allah Bersyahwat yang besar Syahwat adalah karuninya Tapi kalau dilampiaskan Dengan cara yang haram Akan menjadi hina dan rendah Nah ini semuanya Mohon ini adalah Semuanya dijalani Dengan benar Kalau seandainya Anda cukup dengan satu Cukuplah bersyukur kepada Allah Jika punya hajat dua tiga Tentunya Jangan sampai ada niat Dolem Ada niat untuk Yang tidak benar Allah mahat tahu Hendaknya semua didasari adalah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan kemudian setelah itu Ingat Hei kaum pria Poligami adalah syariat Yang ada dalam Islam Jangan dinodai Dengan perilaku kaum pria Hei wanita Poligami adalah ada Jangan ingkari Lalu membenci dengan kasus Poligami Kalau membenci perilaku Orang yang tidak berakhlak Dalam poligami Adalah sah Membenci akhlak yang jelek Tapi kalau Dikit-dikit mengingkari Poligami Adalah juga tidak dibenarkan Begitu juga Paru pria Dikit-dikit ngomong Poligami Poligami adalah solusi Di saat terjadi Permasalahan Atau Di saat Dia ingin mencari Keselamatan Dan sebagainya Adanya poligami adalah Bukan untuk Mordorat Akan tapi kita sering Menjadikan poligami Sebagai Mordorat Itu tadi Seorang wanita Menganggap itu adalah Suatu kejahatan Seorang laki-laki Menjadi permainan Ini adalah juga Tidak benar dua-duanya Yang satu menganggap jahat Yang satu menganggap mainan Tidak akan sampai kepada Allah dua-duanya Wallahuaklam bisawab